Diawali dengan wanita bernama Jane Goddell, wanita kelahiran Inggris tahun 1934 ini, pertama kali mengenal primata ketika ayahnya yang seorang pengusaha, menghadiahinya sebuah boneka dengan ukuran dan bentuk yang nyaris, merupakan duplikat simpansi. Sementara itu, Jane sejak kecil sudah punya mimpi hidup di hutan karena terpengaruh tokoh fiksi Tarzan yang disukainya. Tahun 1957, Jane berlayar menuju Kenya, dan sejak itu ia semakin banyak mempelajari tentang kehidupan hewan omnivora yang tingkat intelektualnya lebih cerdas dibandingkan dengan primata lainnya ini. Begitu tiba di sana, Jane mengaku sudah merasa betah. Setelah itu, Jane Goddell menjadi ahli primatologi dan etnologi terkenal dunia dan tinggal di hutan Tanjania. Dia juga memperhkarsai pendirian Jane Goddell Institute, sebuah lembaga non-profit yang menangani konservasi simpansi dan binatang lainnya di Afrika. Atas prestasinya itu, PBB bahkan mengangkatnya menjadi duta perdamaian PBB.